Hai nyala Hai atasnya juga nyala bagian atasnya lagi nyala Hai bagian atasnya lagi nyala juga Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo sahabat MC di sini saya mempunyai lampu yang mati disini saya mempunyai lampu mati disini akan saya cek menggunakan jepit kertas seperti ini ya ini adalah penjepit kertas Anda bisa lihat nah caranya gimana kita untuk mengetahui lampu mana yang mati ya Oke langsung aja kita praktekkan saja Hai nah ini nyala bisa anda lihat nyala hai oke akan saya tes lagi bagian atasnya Hai atasnya juga nyala bisa anda lihat ya nyala nyala Hai nyala ya oke bagian atasnya lagi Hai nyala juga Hai nyala ya bagian atasnya lagi nyala Hai seperti ini oke sekarang bagian sampingnya Hai nyala ya Hai bawahnya nyala Hai bawahnya lagi Hai nyala ya oke sekarang kita cari yang nggak nyalanya sebelah mana ya nah ini nah ini tidak nyala ya ini bisa anda lihat ini tidak nyala Hai ini tidak nyala Hai nah kalau udah kita ketahui mana yang tidak nyala seperti ini bisa kita perbaikin ya bisa kita ganti nah disini cara membuatkan alat ini gimana sangat gampang sekali ya dan disini alat ini sangat praktis sekali kita cukup menggunakan satu tangan seperti ini satu ini buat ngetes satu ini tangannya satunya lagi buat memegang lampunya seperti ini jadi enggak repot enggak praktis sekali cuman seperti ini ya cara mengeceknya praktis sekali oke langsung aja kita membuat alat seperti ini ya gampang sekali yuk kita bikin alat seperti ini ini cuma menggunakan penjepit kertas jangan lupa dukung terus channel ini dengan cara subscribe like dan komen dan nyalakan juga notifikasinya biar Anda tidak ketinggalan video-video saya selanjutnya kita siapkan dulu dua penjepit kertas seperti ini luruskan satu aja nah seperti ini ya ini kita luruskan seperti ini nah ini dan satunya lagi juga kita luruskan nah seperti ini sangat mudah sekali lalu disini akan kita siapkan lagi kancing baterai seperti ini kita membutuhkan kancing baterai seperti ini lalu ini akan kita solder kita solder kita solder ke bagian sini ya disini kita kasih timah dulu biar gampang nanti pemasangannya lalu akan kita sambungkan ya ini kabel ini lalu akan kita sambungkan ya ini kabel ini lalu yang hitam ini kita sambungkan juga lalu yang hitam ini kita sambungkan juga caranya gampang cuman kita solder aja seperti ini nah seperti ini nah ini udah jadi ya seperti ini ini udah jadi untuk memudahkan dalam kita bekerja disini akan saya lem dulu ya menggunakan lem tembak seperti ini ini harus terpisah nah seperti itu ini udah dilem dan siap kita gunakan tapi disini kita membutuhkan baterai yang 9 volt seperti ini kita akan praktekkan lagi seperti ini nah sangat mudah sekali dan ini pun enak sekali ya kita genggam seperti ini lalu kita ambil lampunya nah kita akan mencoba mengeceknya caranya seperti tadi ya cuman kita tempelkan seperti ini sangat prakteknya sangat praktek sekali ya tuh nyala ya kita cek lagi nyala sampingnya nyala dan disini kita bisa cari yang mana yang enggak nyala ya kalau sumpah-sumpah seperti ini tadi ini kan enggak nyala enggak nyala kalau enggak nyala seperti ini bisa kita perbaikin atau kita ganti ya oke terus Bang gimana kalau saya enggak punya kancing-kancing seperti ini ya kancing baterai sampel ini saya enggak punya oke gampang enggak usah risau enggak usah galau ya disini udah saya buatin ini jadi ini kayak penjepit kertas langsung aja kita solder di sebelah sini ya nah kita solder aja seperti ini kelihatan enggak nah seperti ini kita cukup menyoldernya aja tuh seperti ini nah langsung aja kita akan coba kita praktekan disini akan saya cek nah nyala ya nyala 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 nah ini enggak nyala ya ini enggak ini enggak nyala berarti lampu ini udah putus ya udah rusak bisa anda ganti dan ini juga enggak nyala enggak nyala enggak nyala ini enggak nyala ini nyala nah seperti itu ya cara caranya sangat mudah sekali kita untuk mengetahui mana yang lampu yang udah gak nyala yang harus diganti ya caranya seperti ini cukup menggunakan baterai 9 volt seperti ini oke sekian saja dari saya semoga bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh mantap 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 pastat bang ng przed teman nope segala